Terima kasih. Terima kasih. Memasang roaster di dinding kalian. Tau kan? Saat ini hits banget gitu loh. Untuk model-model roaster kekinian. Motifnya juga roaster itu banyak banget. Lucu-lucu kalau terpasang. Nah, di belakang kami adalah proyek pemasangan roaster yang kami lagi kerjakan ya. Nah, sebenarnya untuk pemasangan roaster itu gampang banget teman-teman. Kalian tidak membutuhkan energi yang begitu besar. Bahkan kalian sendiri pun di rumah bisa memasang langsung roaster. Karena dia sudah ada bentuknya kotak ya. Nah, roaster itu adalah satu pola yang sudah disusun, sudah jadi. Sisa kalian bentuk komposisinya seperti apa. Nah, di belakang kami ini sudah ada komposisi ya. Kita mainkan selang-seling. Saya tidak akan berbicara tentang pola roaster yang akan kita aplikasikan. Saya cuma akan membahas tentang bagaimana kalian membuat perkat. Nah, untuk membuat roaster itu, daya rekatnya tinggi, kalian menggunakan lem perkat. Lem perkat yang kita gunakan untuk di proyek ini menggunakan MU dan Sika. Perkat yang kita gunakan adalah keramik di atas keramik. Harganya memang agak sedikit mahal ya. Satu sakit itu kurang lebih Rp170.000. Nah, kalau kalian menggunakan dengan cara-cara konvensional, misalnya nih, semen, pasir kita kalian aduk, ada ketebalan spesies sekitar 2 cm, percaya deh, suatu saat adukannya itu pasti kecah. Bayangkan, kecah kotak, 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 jelek banget hasilnya. Nah, untuk meredoksi itu semua, kita menggunakan perkat keramik di atas keramik. Nah, pada saat setelah dipasang, kemudian pasti ada rongga dong, ada celahnya sekitar 1 mili atau 1,5 mili. Nah, celahnya itu, kalian jangan isi dengan MU untuk pengacian dinding. Saya berbiasa pakai MU 200 ya. Aku saranin jangan, karena ketika kalian pasang dengan bahan perekat untuk acian dinding, sama, hasilnya juga pasti akan pecah. Nah, kita menggunakan itu adalah sama, tetap menjadi perekat keramik di atas keramik. Jadi, halusin habis itu kalian angklas, selesai, sudah, bisa langsung di natural, seperti itu. Atau kalian mau proses wicet, warnanya macam-macam. Colorful, kalian lihat ya proses pekerjaan kami, hasilnya seperti apa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.